Pemirsa Satnarkoba Pores Cimahi Jajaran Satnarkoba Pores Cimahi menggerebek sebuah kamar kos mewah di kawasan Babakan Jeruk, Kota Bandung pada Senin kemarin. Penggerebekan dipimpin langsung Pores Cimahi, AKBP Yoris Maulana di kamar yang ditempati pemuda berinisial R.Y. dijadikan sebagai industri rumahan pembuatan narkoba jenis tembakau sintetis atau yang lebih dikenal dengan sebutan tembakau gorila. Di kamar seluas kurang lebih 4x4 meter tersebut, polisi mendapati barang baku pembuatan tembakau sintetis serta sejumlah cairan bahan kimia. Penggerebekan tersebut merupakan hasil pengembangan dari kasus peredaran tembakau gorila yang sebelumnya diungkap jajaran Satnarkoba Pores Cimahi beberapa waktu lalu. Dari penggerebekan tersebut, polisi mengamankan tersangka R.Y. serta barang bukti tembakau gorila sebanyak 5 kg. Kita mengamankan satu orang berinisial R.Y. Ini hasil kerja Satnarkoba Pores Cimahi selama 3 minggu. Sebelumnya berawal dari penangkapan terhadap pengguna atau pemakai ganja sintetis ini di wilayah Pores Cimahi. Dari sana tim melakukan pembututan dan juga melakukan pendalaman penyelidikan selama kurang lebih 3 minggu. Akhirnya dilakukan penangkapan terhadap tersangka R.Y. di tempat ini, wilayah hukum Mota Bandung. Setelah pada saat ditangkap, yang bersangkutan mengakui membuat tembakau sintetis ini kurang lebih sudah 2 tahun lamanya. Mulai dari tahun 2018 sampai dengan sekarang. Dan yang bersangkutan selalu berpindah-pindah tempat. Kepada petugas, tersangka R.Y. mengaku telah menjalani praktek haramnya tersebut selama 2 tahun. Barang haram tersebut dijual melalui media sosial untuk dikirim ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa, Sumatera hingga Kalimantan. Dari usahanya tersebut, tersangka berhasil merauk keuntungan hingga ratusan juta rupiah setiap tahun. Untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, pelaku yang masih berumur 19 tahun terancam hukuman maksimal 10 tahun hingga hukuman mati.